Intro Sedara peringatan 50 tahun badan nasional pencarian dan pertolongan diharapkan menjadi momentum meningkatkan eksistensi kerja cepat dan tanggap untuk Indonesia maju Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Sorong menanggapi makna peringatan 50 tahun badan nasional pencarian dan pertolongan yang dilakukan di halaman kantor pencarian dan pertolongan Sorong selasa pagi Kerja cepat dan tanggap untuk Indonesia maju tidak hanya dilakukan dengan menyiapkan serana pendukung Namun ketersediaan sumber daya manusia pun menjadi prioritas untuk ditingkatkan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Peningkatan SDM ini untuk kantor Sar Sorong untuk zona integritas di mana kita mau memasuki wilayah bebas korupsi menuju WPPM Tetapi dari itu kita masih melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan Sehingga kita cepat tanggap terhadap pelaksanaan operasi Sar Bila masyarakat kita membutuhkan pelayanan jasa Sar SDM yang ada di kantor Sar dan Raja Ampat, Fak-Fak, kemudian Posiaga Sar, Sorong selatan itu berjumlah sekitar 68 orang Kurangnya berapa persen itu? Kurang banyak mestinya ideal kantor Sar itu sekitar 150 orang Maka dari itu kita setiap tahun ada pelatihan potensi Sar untuk menutupi tadi Selah dari kekurangan SDM Basarnas itu Harapan untuk Basarnas yang ke-50, yang ulang tahun yang ke-50 mas ini Basarnas tetap melaksanakan operasi Sar dengan cepat tanggap dan cepat Anggrini Sumbung, Jawa Am Channel Seluruh anggota